Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebentar lagi pilkada ya Kita akan coba pahami atau informasikan Untuk sekarang kita ke Garut dulu Ini di Garut ini ada calon dan pasangannya ya Pasangan calon Bupati Garut tahun pilkada Garut 2024 Hanya dua calon ya Oke ini ada dokter Helmi Budiman Kemudian wakilnya Yudi Nugraha Lasmin Ingrat Kemudian ada dokter Insinyur Haji Untuk lawannya ya Dokter Insinyur Haji Abdusi Sakur Amin M.E. Eng. Ipu Kemudian disini ada di DRG itu dok Dokter giginya DRG itu gitu Hajah L. Putri Carlina MBA Baik kita satu-satu ya Untuk pertama kita akan lihat informasi sekitar calon yang Ini dulu dokter Helmi dengan Pak Yudi Haji Yudi ya Oke kita cari saja di Google ya Kita cari Profile Dokter Helmi Budiman Nah ini dia Ini ada Wikipedia Kita lihat di Wikipedia dulu Oke namanya Helmi Budiman Oke disini Dr. Haji Helmi Budiman M.E. lahir 5 Mei 71 Ada wakil Bupati Garut Periode 2014-2019 Sekarang juga ya 2019-2024 juga sama Wakil Bupati Dari Ibu Parudi ya Kalau gak salah Nah ini kita langsung ke pendidikan SDN Raksanagara Cawi Tesik Malaya 84 SMA Negeri Cawi Tesik Malaya 87 SMA Negeri 2 Tesik Malaya 90 Fakultas Kedokteran 4 Bandung tahun 96 Pasca Sarjana 4 juga Bandung Di konsentrasi manajemen Periode Organisasi 91-92 Anggota Dewan Pertimbangan Mahsirah Fakultas Kedokteran Universitas Pejajaran Tahun 92-94 Ketua Dewan Keluarga Mescid Fakultas Kedokteran Kemudian disini 0-2025 Bendahara DPD-PKS Garut Oh dari Pertai PKS ya 2025-2010 Ketua DPD-PKS Garut 2004 sampai sekarang Ketua DPD-GEMA Keadilan Garut 2013 sampai sekarang Wakil Ketua Syarikat Islam Garut Wet Pekerjaan 297 sampai 2000 Dokter di Puskesmas Cimari Kecamatan Ciklet Titik-titik Kepala Klinik Sisanca Targong Kalir Daru Titik-titik PLT Kepala Puskesmas Cimari Garut 2009 sampai dengan 2014 Ketua Komisi DPRD Garut DPRD sekarang Wakil Bupati Garut Referensi Nah ini ada ya referensinya Itu dari Wiki Sekarang disini ada Dr. Ho Ini mah pribadi ya Buat profil sendiri Dr. Helmy.com Budiman.com Mari berjuang ini mah Oke lah Habis sama ya Dan sini Wakil Bupati Garut Adalah Wakil Bupati Garut Dua periode 2019 sampai 2004 Dipilih oleh masyarakat Kabupaten Garut Selama menjabat Wakil Bupati Garut Ketua Komisi DPRD Garut Dr. Republik Ketua Komisi DPRD Ceklet Kabupaten Garut Fisi-misinya Oh ini ada ya Udah ada ya Fisi-misi Bekerja bersama menuju Garut SOMEA Maju berkelanjutan SOMEA Sehat dan sejahtera orangnya Makmur ekonominya Agamis dan hidup berbudaya Selaras dengan lingkungan Misinya Nah ini pejabaran dari Fisi ya Terwujudnya masyarakat bertakwa Yang menjalankan nilai agama Dalam setiap sendi kehidupan Serta kondisi masyarakat yang rukun Damai, harmonis, nyaman, dan bahagia Terwujudnya masyarakat yang cerdas Berkarakter menguasai ilmu pengetahuan Keterampilan dan teknologi Yang dapat digunakan untuk menunjang Pembangunan berkelanjutan Terwujudnya ekosistem ekonomi masyarakat Yang tangguh berbasis potensi Lokal berdaya saing tinggi Terlindungi secara hukum Maju dan berkelanjutan Terwujudnya sistem pembangunan Infrastruktur tepat guna Dan sasaran yang selaras dengan alam Memperhatikan ekosistem Dan kelestarian lingkungan Terwujudnya masyarakat yang sehat Fisik, mental, spiritual, dan produktif Secara sosial, ekonomi Serta berkuali hidup bersih Sehat, indah, dan nyaman Lima, bertumbuh dan berkembangnya Budaya hidup gotong royong Semangat kerja, tanggung jawab Jujur dan transparan pada masyarakat Dan pemerintahan yang menunjang Terwujudnya tetap kelola Pemerintahan yang efektif Akuntabel, berintegritas, dan kompeten Dan yang selaras dengan Karipan lokal Motonya Garut Somaean Sehat dan sejahtera orangnya Makmur ekonominya Agamis Dan hidup berbudaya selaras Dengan lingkungan Oke, lanjut lagi Ini ada dari Tirto Nah, sedikit ya Tirto Ada apa lagi? Nah, disini Mengenal lebih dekat calon Bupati Garut Dari Garut, pikiran rakyat Dr. Helmi Budiman lahir pada 5 Mei 71 Pernah menjabat sebagai wakil Bupati Garut Selama dua periode Tadi sudah ya Nah, kemudian Sebelum menjabat Suri Bupati Dr. Helmi Budiman Pernah menjadi anggota DPRT Garut Untuk periode 2009-2014 Dari perartai PKS Pemilihan wakil Bupati Periode 2019 Dikalonkan oleh Gerindra Dikalonkan oleh Pertai Gerindra PKS Dan PBB Oke lah ini mah Pendidikan dari Karyonisasi Udah tadi ya Tesik Malaya SD Ransensialitas Malaya 84 Kemudian SMP negerinya Lulus 87 SMA negerinya Lulus 90 Setelah itu Yang melanjutkan pendidikan Tinggi Di Pakultas Kedokteran 4 Bandung Dan meraih gelar dokter Pada tahun 96 Ia juga menyelesaikan Studi Pasar Serjana Di UNPAD juga Dengan konsentrasi bidang manajemen Di bidang organisasi Dokter Helmi Aktif sejak Masa kuliahnya Pernah menjadi Anggota Dewan Dewan Keluarga Masjid Fakultas Kedokteran Universitas Perjajaran Oh disini Dewan juga ya Di UNPAD juga pernah jadi Dewan 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 Keluarga Masjid DKM ya Sama Dewan Wah sudah ada Bakat jadi Dewan Pak Dokter Helmi Kemudian menjadi Karir kedua Politik PKS Ia pun Dimana Dimana Yang menjabat sebagai Bendahara DPD PKS Sehingga menjadi Ketua DPD PKS Garut Cukup mungkin ya Facebook Oke cukup lah Itu sekitar Seputar profil Dari Dokter Helmi Kita